Memirsa sejumlah materi pertanyaan yang diajukan dalam tes wawasan kebangsaan menuai kritik, selain sensitif juga dianggap diskriminatif. Apa saja jenis pertanyaan yang diajukan dalam tes wawasan kebangsaan? Berikut liputan tim Delik RCTI. Revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 menjadi muara dari kekisuruhan tes wawasan kebangsaan. Salah satu isi revisi Undang-Undang KPK adalah mewajibkan seluruh pegawai tetap dan tidak tetap KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Maka sangat janggal jika tes wawasan kebangsaan menjadi penentu kelulusan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Hasil tes wawasan kebangsaan ada 1.274 pegawai KPK dinyatakan memenuhi syarat dan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Di hadapan sejumlah awak media, Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan tidak pernah melakukan pemecatan terhadap 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan. Sampai hari ini tidak pernah KPK memberdikkan. Tidak pernah KPK memecat. sehingga rekan-rekan yang tidak memenuhi syarat sesuai hasil rapat, rapat paripurna. Tanggal 5 Mei 2001, tugasnya diberikan kepada pimpinannya. Pimpinannya yang mengatur tentang tugas-tugas tersebut, termasuk penanganan perkara. Sehingga kami pastikan tidak ada perkara yang berhenti. Tak hanya soal itu, publik pun dikejutkan dengan sejumlah pertanyaan tes wawasan kebangsaan yang dinilai intimidatif dan diskriminatif. Beberapa pegawai KPK menunturkan bagaimana mereka menjalani tes wawasan kebangsaan. Saya kan ditanyakan, apakah saya merayakan hari raya, apa, mengucapkan selamat hari raya bagi teman pegawai yang lain. Saya katakan bukan hanya mengucapkan, saya membuka acara, gitu kan. Karena saya ketua wadah pegawai, gitu kan. Dan saya tunjukkan bukti, saya membuka acara Natal, gitu kan. Baik itu waktu sebelum pandemi, maupun pandemi kan pakai daring, gitu kan. Jadi Natal di KPK kebaktian, gitu kan, yang muslim, gitu kan. Dan yang agama ini tidak jadi masalah. Sementara itu, pengakuan dari pegawai KPK kepada tim Delik soal tes wawasan kebangsaan datang dari Tata Khoiriyah. Sejumlah pertanyaan justru masuk dalam ruang privasinya. Pertanyaan privat yang ditanyakan kepada saya itu adalah pertama status pernikahan, gitu. Kemudian ketika saya jawab, saya belum nikah, pertanyaan lanjutannya adalah apakah saya punya pacar atau tidak, gitu. Kemudian pacaran berapa kali? Apakah pacaran yang sekarang ini menuju pernikahan? Apakah pacaran yang sekarang ini diperkenalkan kepada orang tua? Kemudian yang terakhir adalah kalau pacaran itu ngapain saja? Ya, gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.